Oke teman-teman video kali ini aku bakalan bikin tutorial cara cek barang yang akan kita beli di aplikasi Shopee sesuai dengan foto barang aslinya Nah disini misalkan kalian udah buka aplikasi Shopee selanjutnya kalian bisa cari dulu produk yang mau kalian beli Oke nah misalkan disini aku pilih yang kaos polos wanita jumbo ya Maka disini kalian bisa lihat nih guys bahwa produk itu udah terjual berapa picis ataupun sampai puluhan ribu picis bahkan ada yang ratusan ribu picis Nah disini kalian bisa pilih dulu produk yang mana yang ingin kalian beli ataupun yang ingin kalian lihat Nah misalkan kita pilih yang ini setelah itu kalau misalkan udah kalian klik untuk produknya Langkah selanjutnya gimana sih cara melihatnya kalian bisa ke bawah setelah kalian ke bawah kalian bisa klik di bagian penilaian produk guys Nah maka di penilaian produk inilah kalian bisa lihat testimoni asli dari produk yang ingin kalian beli Nah di bagian semua ini kalian bisa lihat ya guys dia itu ada tulisan untuk penjelasan testimoni ataupun penilaian dari pembeli Dan juga kalau misalkan kalian pilih di bagian yang dengan foto dan video ini ialah yang dimana mereka ngefotoin barang Bintang ataupun produknya kalian bisa scroll saja ke bagian bawah untuk testimoninya Disini bintang ialah untuk penilaian dia banyak yang bintang 5 ya guys untuk penilaiannya Setelah itu di variasi ini kalau seandainya kalian ingin melihat warna ataupun yang mana yang ingin kalian lihat Misalkan disini kita pilih warna hitam Kalau sudah kalian bisa juga pilih untuk ukuran yang mau kalian lihat Kalau sudah klik ok Nah maka otomatis dia itu ke penilaian variasi sesuai dengan ukuran yang kita pilih Nah jadi kalau kalian ingin lihat gambar asli dari produk yang ingin kalian beli bisa lihat di testimoni seperti ini Nantinya ada orang yang telah menilai untuk produk ini ya guys ataupun testimoni asli dari pembeli Nih seperti ini ya teman-teman kurang lebih untuk tutorial cara melihat penilaian dari produk yang akan kita beli Semoga videonya bermanfaat ya Dan sorry kalau misalkan ada salah-salah kata ataupun kurangnya ya teman-teman Thank you Bye bye 5 3 3